Nah, kalau menurut orang-orang di luar sana juga nih dokter Dania Ada salah satu terapi yang banyak dipercaya bisa untuk membantu mengatasi radang prostat Yaitu dengan mengkonsumsi jus tomat Suka jus tomat? Lebih suka gaduhin sih Ada yang pernah dengar dengan berita tersebut? Nah ini banyak yang sudah di broadcast tuh biasanya Ternyata jus tomat nih katanya bisa untuk mengobat Tiba kan kalimatnya seperti itu Sebenarnya kita disini ingin meluruskan lagi ya dokter Dania Memang kandungan di dalam tomat ini bagus sekali Banyak vitamin dan juga ada antioksiden bernama likopen Yang bisa membantu untuk proses pemulihan pada saat kita terkena radang Bener ya dokter Dania Tapi sebenarnya dari dokter urologi sendiri nih Apakah memang benar dia bisa dipakai sebagai menyembuhkan? Memang salah satu kandungan dari tomat Yang dipercaya mempunyai hasiat untuk memperbaiki sel itu namanya likopen Likopen itu paling banyak ditemukan di dalam tomat Tetapi apabila tomat itu sudah direbus Nah seperti ini nih Bukan mentah, mentah kita potong-potong Kita sajikan dalam nasi goreng seperti itu Apalagi kalau misalnya Tidak keluar dia likopennya Dalam jus tomat ya Jus tomat kan biasanya dari yang fresh gini ya Langsung dibikin jus Nah ini likopennya jadi nggak Kurang efektif ya Justru lebih bagus disajikan di dalam sup Yang hangat atau kita rebus terlebih dahulu Likopen itu akan keluar Sudah matang Seperti itu Kemudian fungsi likopennya sendiri apakah memang bisa untuk mengobati pembesaran tanggal prostat? Ya jadi likopen itu memiliki efek yang dipercaya bersifat sebagai antioksidan Seperti yang kita ketahui bahwa antioksidan itu Dia memperbaharui sel, regenerasi Kemudian membantu untuk melawan serangan-serangan dari luar tubuh ya Dan itu dipercaya oleh karena antioksidan juga melawan radikal bebas Yang kita ketahui salah satu penyebab dari kanker adalah radikal bebas Dan pada saat seseorang mengalami kanker atau pembesaran prostat Tentunya pasti ada kerusakan sel Nah disitulah peran likopen dia akan memperbaiki sel-sel yang rusak itu Dan akan membantu juga melawan radikal bebas Sehingga otomatis kita harapkan kanker prostat atau pembesaran prostat atau penyakit apapun Akan memiliki efek yang bagus apabila dibantu dengan likopen yang terkandung di dalam buah tomat Hmm, jadi masih bisa terbantu Iya, betul